Halo teman-teman, selamat datang kembali di my channel. Kali ini gue akan melanjutkan game The Evil Within ke-2. Dan teman-teman, di part sebelumnya gue masuk ke tempat-tempat yang aneh banget. Teman-teman, jadi menurut gue juga melawan mini boss. Teman-teman, lumayan saya dan tentunya gue berhasil mengalahkannya. Teman-teman, gue juga berhasil menghancurkan art atau seni yang dilakukan oleh si psikopat atau si emo itu. Teman-teman, stefaro namanya kalau gak salah teman-teman ya. Nah, disini ada beberapa hal yang gue ingin lakukan. Yang pertama, gue disini ada kalau gak salah gue dapat suatu teman-teman disini tuh. Ya, itu bentar. Gue cek dulu ya. Kalau gak salah gue dapat slide teman-teman disini. Iya, sini dia. Gue dapat disini nih. Nah, ini teman-teman ya. Ini gue bakal seperti aja ya. Ini sih semaskian. Yang sebenarnya kayak stres gitu. Tapi semua orang bilang, gue mulai minum. Oke. Oke, jadi gue berkasih kembali ya. Jadi mereka itu intinya gak percaya. Dalam bahasanya sudah kejadian Beacon. Beacon itu waktu di... Di-di-di-di-di pertama si Sebastian itu Kayak kejadian dengan monster-monster sebagainya. Banyak orang yang gak percaya dan menganggap si Sebastian ini Kayak berhalusinasi. Padahal emang beneran ada gitu loh. Dan cuma namanya... Orang pasti gak bakal percaya ke misalkan yang belum liat. Gue ada 24 ribu. Banyak banget kan teman-teman. Karena gue juga gak salah. Udah berhasil mengalahkan mini boss lagi. Karena sepuluh lagi mini bossnya. Ada teman-teman yang kemarin tuh. Nah, sini ada punya banyak banget gue ini. Gue bakal fokusnya ke... Ya salah. Kini ya. Gue bakal fokus ke handgun lagi. Henggak gue banyak banget. Kayaknya gue salah. Ini sininya. Gue bakal ke ini teman-teman nih. 400 ini dulu deh. Ketika poin teman-teman. Terus ini yang keduanya. Nice. Sudah bener-bener ini gak bisa ya. Karena gue harus ngebuka dulu. Baru bisa yang lainnya. Nah, itu gue bakal ke pirate-nya lebih cepat teman-teman. Nah, jadi lebih cepat ya pirate-nya ya. Terus di lote. Amok kapasinya gue bakal tambah juga. Biar lebih bagus. Nice. Terus di lote. Gue bakal tambah juga. Ini nemu ini apa nih? Ingress walking speed well aiming. Ini bagus banget waktu gue aim. Cuman gue gak dulu tuh. Nah, cukup ya teman. Gue bakal ke sekarang ke yang ini ya. Ini udah bener-bener semuanya. Tinggalnya doang. Ini kapasinya reload time. Ini gak perlu teman-teman. Udah mungkin segitu dulu. Mungkin bakatan lagi yang lainnya teman-teman. Dan itu gue bakal langsung saja ke upgrade. Karakter gue ya. Gue dari 2400. Banyak banget teman-teman. Ya, gue udah ngalahin beberapa zombie disini. Dan videonya udah berhasil ke side quest yang kemarin. Apa yang bisa gue bantu dengan detective? Gue bakal dulu disini. Dan kalau gak salah gue punya kunci. Ini teman-teman disini tuh. Inilah. Itu belum keambil ya. Gue misalkan disini ke kandala yang ini teman-teman. Tengah. Dapat aman nih. Amo shotgun shell. Nice. Seguh bakal upgrade karakter gue. Nah, disini gue udah mulai bingung nih. Ini stop gue udah bura. Bisa gue tamah lagi sih. Ini apa nih? You put step ini bagus. Sebelum gue bakal ke atlet semua lagi deh. Teman-teman. Ini apa ya? Stamina recovery bagus. Ini 12.000 yang mahal banget teman-teman. Ini apa? Increase stamina gold maximum. Increase stamina gold maximum. Ini apa nih? Increase probably automatic dodging. Nge-attack. Keteng attack onet di recovery ini. Buat push attack teman-teman. Gue bakal ke level dulu deh. Recapulnya lebih bagus teman-teman. Remove. Oke ini ya. Recover block health ya. Ini bagus banget gue bakal tambah aja. Nah. Ini gue bakal upgrade aja ini. Nah. Terus gue bakal lagi ya. Recover armor health lagi. Biar lebih bagus juga. Nice. Ini apa nih? Automatic use medical strength when fucking fatal damage. Kok ini otomatik pake itu ya. Pake darah. Cuman gue gak bakal pake dulu. Ini health increase speed regeneration. Gue bakal tambah aja. Nice. Sudah cukup. Nah itu gue bakal ke health increase. Atau ke combat teman-teman ya. Gue bakal ini melee attack nya lebih bagus teman-teman. Dombor-dombor di mix. Cuman gue bakal pake dulu nih. Ini aja teman-teman. Nice. Gue bakal tambah lagi yang ini. Terus gue bakal ini aja teman-teman ya. 6.000 ini apa nih? Gain ability ini apa nih? Oh. Pas waktu kick when the kick icon display. Ini gue bisa nge-kick ya. Pas waktu ini. When curtain enemies are strike and push kick. Kok bisa nge-kick teman-teman bagus banget nih. Tunggu pake aja deh ya. Dapet teman-teman. Gede lagi ya. Udah abis teman-teman semuanya nih. Ini health bang. Mungkin gue bakal tambah. Tuh teman-teman. Total health recovery. Ini gak ada lagi sih. Udah kehabisan. Gue lebih banyak ke stealth sama ke atlisme ya. Tuh teman-teman ya. Tuh. Banyak banget. Cuman gue belum buka nih teman-teman yang lainnya. Oke. Ini yang stealthnya udah beres juga. Cuman ini. Terakhir teman-teman. Ini terakhir nih. Oke. Udah cukup. Ada ke upgrade. Bener-bener stealthnya udah bener-bener. Tapi max teman-teman ya. Nuk stealthnya. Tinggal yang lain. Jangan yang belum max teman-teman. Itu gue langsung saja pulang. Karena udah beres disini. Meong ya meong-meong teman-teman. Gue disini punya senjata baru juga disini teman-teman. Ini dia nih. Nanti gue bakal liatin ya senjata baru ya. Ini bagus banget buat stealth. Stealth kill teman-teman. Bagus banget. Kayaknya ada darah disini ya. Gue bakal minum dulu. Lumayan. Ah. Seenggaknya gue bisa minum darah. Eh minum darah. Nampak darah dikit. Ternyata full sih. Kalau misalkan pakai ini ya. Bisa. Nah. Yes. Tuh. Jadi ini makin banyak darah gue ya. Dan disini gue udah dapet 1 minggu udah kebuka ya. Tuh. Udah disambai kebuka. Karena gue udah beres-beres. Misalkan 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 dari dia. Tuh teman-teman. Demas waktu gue balik lagi. Gak ada monsternya warna putih itu. Tuh teman-teman. Ternyata. Aduh sayang banget sih. Tuh teman-teman. Gak hilang. Sini juga udah aman sih. Nah disini gue punya situ baru teman-teman. Ini dia. Ini pakai silencer ya teman-teman. Tuh. Pakai silencer. Jadi kalau misalkan kita. Melawan mereka pengen diam-diam dan gak boris. Tapi pakai ini aja. Teman-teman. Cuman permasalahannya. Kita gabis sembarangan juga sih. Agak boros. Mahir juga boros. Teman-teman. Gue belum pernah lewat sini loh. By the way. Iya gue belum pernah lewat sini teman-teman. Yap. Betul. Sama aja sih sebenarnya sih. Oh. Ada patung. Bentar. Bentar ada patung teman-teman. Nah. Oh. Mayadok. Nice. Wuh. Tunggu kesini dulu ya. Gue belum pernah kesini soalnya. Sama sekali belum pernah. Ya gak ada lagi sih disini sih. Cuman gini doang. Memang gue gak bisa lewat sini teman-teman. Emang gak buka. Cuman gak bisa lewat sini gitu. Beneran gue udah penuh banget disini ya. Udah bener-bener bagus banget disini. Dan gue juga udah ambilnya disini ya. Kotak-kotaknya gue udah ambil semuanya. Jadi ya gak ada lagi. Yang bisa gue agak. Kecuali kalau gak salah gue punya. Kunci teman-teman disini tuh. Eventory teman-teman. Mana nih. Kek item. Nah ini dia teman-teman ya. Stroke room. Ini di post plus office teman-teman. Gue gak tau nih stroke plus office dimana. Coba. Kalau gak salah disini sih. Dan begitu. Mayan teman-teman soalnya. Stroke room ya. Kalau gak salah ini deh. Plus office deh. Coba ya. Ini kan. Apakah bisa ya udah baca. Tau kan. Nah ini plus office teman-teman. Nah disini ya. Ada. Gue bisa buka sesuatu disini nih. Stroke-stroke gituan. Mana nih. Gak ada loh. Bentar. Kata nih stroke room. Disini ada suatu. Yang bisa gue buka. Apa nih. Locker gituan. Kan ada. Gak ada locker loh disini. Oh ini kah. Gak ada locker perasaan. Lah. Bentar gue bingung. Itu gimana cara agilnya kunci itu. Buat locker katanya teman-teman. Tunggu bingung gimana cara. Dimana gitu loh lockernya maksudnya. Yang dimaksudnya dimana. Gak ada sama sekali disini. Oke kelamaan woy. Ya. Disini juga udah gak ada tuh. Tuh. Gak bisa disini. Mungkin sekitaran sini teman-teman. Coba ya. Perasaan gue deh kesini gak ada apapun deh. Ya gak ada apapun tuh. Paling ini doang nih. Oh ini nih nih. Guto-guto-guto. Nah ini dia. Nih teman-teman ya. Ya ya ya. Kita kesini dulu ya. Mayan soalnya nih. Nah ini dia. Buka. Masa gede zombie disini sih. Harusnya. Banyak item cuy. Wow. Waduh. Siap banget orang. Iyuh. Langsung jatuh ya. Lumayan relisis juga game. Kita buka nih. Masa ada yang bagus disini. teman-teman. Kotak-kotaknya. Wuh kan bagus. Bagus banget. Nice. Wuh. Aw. High grade. Nice. High grade teman-teman. Oke. Ini gunpowder. Ini beres. Apalagi nih. Sekalian persiapan ya. Gue bersiapan sama sekali. Gue lupa. Huuu. Waduh. Dapat contoh ganda yang bagus. Ya. Ya. Itu yang gue suka. Ya. Tentu. Curse. Change to number. Oke. Ini gue bakal ganti ya. Sekarang jadi nomor. Empat. Nice. Jadi sekarang kita pake nomor ini. Lah 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 lah. Apa lagi nih? Ya. Wah ada hantu cuy. Disini nih. Oh no. Ya. 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 Yaelah ada gila. Ini itu temen-temen yang gue bicarakan kemarin-kemarin ya. Nyebelin banget. Gimana cari lewat ya nih? Wah. Mati gue cuy. Gue gak bisa gampang-gampangin disini. Tuh. What? Lah 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 lah. Oh. Oh. Ya elah. Gue kirain bakal bener-bener meningsoy. Gue enggak. Nenemen untungnya. Oh. Aman. Aman. Aman cuy. Udah kaget gue. Tunggu gue bakal meningsoy. Ini apa? Kok gue bakal kambing aja ini? Baru gak? Mayan cuy ini cuy. Yuk. Terus karena kurang akhirnya. Sebelum menitan. Namanya lama. Temen-temen. Tapi gak apa-apa worth it. Worth it. Gue kirain gue bakal meningsoy. Tidak. Enggak. Lalu misalkan kita deketin dia. Kita bakal meningsoy ya temen-temen. Mensoy gimana? Diambil arwahnya. Disdot darahnya temen-temen. Udah. Kita susah meningsoy gitu loh. Nice. Akhirnya masuk ke tempat Stefano. Gana mengeriting. Theater. Wuhuu. Sekian dulu cuy. Keceh ngendul ya. Gak bisa sih gak ada lagi nih sih. Ya. Sekian ada tempat lagi ke temen. Ini doang nih. Oh no. Maksudnya apaan nih? Kenapa banyak banget hal yang gini-gini ya. Gak banyak art doang yang sadi sebanyak art ya. Aduh. Gue bingung. Ya kita kenan dulu aja mungkin ya. Ada dua tempat soalnya disini. Kayaknya sama aja sih. Tuh sama aja kan. Wow. Kita masuk ke tempat baru nih. Dia harus ada di sini di tempat. Oke. Chapter 7 inget ya ini ya. Chapter 7. Chapter 8. What? Hah? Langsung masuk chapter 8. Temen-temen. What? Gak nyangka gue? Oke. Disini apakah ada suatu? Oh gak ada dong. Memangnya kenapa? Tidak menghargai aku untuk menyerahkan diri kalian. Seperti mereka. Dia marah ya karena painnya atau artnya dihancurin. Maksudnya mereka bisa menghasilkan aku ke apa yang aku tidak. Apa yang mereka kubah di sini. Hah? Ini merupakan. Oh no. Mereka menyerahkan. Karena mereka tidak mempunyai imajinasi. Oke. Karena mereka tidak mempunyai imajinasi. Mereka ingin menghentikan aku. Manipulasi aku. Kamu ingin menghentikan aku. Tapi kamu sudah berpunyai. Karena kita kekuatan keras. Aku bisa mencari kunciku selamanya. Oh no. Jadi dia marah karena dimanfaatkan gitu loh. Si Stefano ini. Jadi dia marah. Makanya marah dia. Oke. Bisa dibuka. Gak bisa. Gak bisa dibuka juga pastinya. Cek sering dulu ya. Karena kita baru pertama kali ke tempat ini. Tuh teman-teman. Apalagi di sini gak ada peta. Sama sekali. Kosong melempong. Juga tahu sih. Gue apakah ngelawan si Stefano? Tuh teman-teman. Wow. Kok tiba-tiba jadi gini. Warnanya. Kayaknya lu ke sini sih. Cek dulu ya. Oke. Gapan. Oke ada sesuatu di sini nih teman-teman. Resonasi log. Ini gak bisa ya. Ini nih. Apaan nih? Oh. Si Stefano nih. Stefano nih. Kita dapat ya. Oke dia sedang ngelaitan apaan nih? Iyuh. Ini dia. Buatan dia loh teman-teman nih. Wah emang ini orang pes di komod ginian. Ngeri banget ya. Kalau misalkan padahal yang gini-ginian. Stefano Palentine. Jadi guys itu teman-teman pengen terkenal gitu. Kayak artis lang artis banget orangnya teman-teman. Si Stefano ini. Makanya dia melakukan hal tersebut gitu loh. Wancar aja sih. Oke. Emang kita disuruh ke sini sih. Lurus doang teman-teman. Yap. Kita disuruh lurus doang di sini. Dihankan aja deh. Enggaknya gue ada dua sih. Ada tiga malahan ya. Oke. Ambil aja malahan. Ada pua ya darah gue ya. Oke. Gak apa-apa. Betul gue emang jarang banget pake darah di sini teman-teman. Open. No. What? Oke. Jadi FPS tuh debet. Dia juga pake vaksin. Wuh. Ada orang yang ngeliat gue gak tau ini orangnya ditutup sepake. Pake gituan tuh pake kayak apa ya. Masih hidup. Orangnya masih hidup. Tentu emang gue gak tau zombie atau bukan ini. Kalo misalkan zombie bahaya banget cuy. Banyak banget zombie-nya. Pakai zombie sih ini sih. Oh no. Ini kayak zombie sih. Wah. Sangat ngeliat gue nge-ngel gimana cara lawannya. Tapi even the greatest entertainment must come to an end. The girl. Di mana dia? Aku menginginkanmu untuk membuatnya terlalu jauh Jika Perseverance adalah bentuk arti untuk saya Kamu akan menjadi seorang guru Mungkin bukan Michelangelo Tapi Van Gogh yang ada di dunia Cukup arti sekolah Dimana dia? Korp itu aman Dengan aku Aku mengambil dia di urusnya Tapi setelah aku mengetahui kemungkinan kemampuan dia Bagaimana aku mungkin menghantar dia? Apa yang aku lakukan adalah lebih penting Dan permainan percayaan percayaan Dia tidak bisa memahami ini Siapa dia? Siapa dia? Itu tidak penting Dia tidak akan berada di sini lebih lama Si Stefano itu Jangan dibicarakan Tidak, tetapi Dia akan teruskan Bikasso mempunyai bom ini Aku telah menerima kemampuan krimsonku Tidak, jangan Tidak, jangan Tidak, matanya apa Tidak, matanya apa Tidak, matanya apa Tidak, tidak Tidak, matanya apa Bagaimana aku akan menjelaskan ini? Aku akan menemukan jalan. Maksudnya selalu menginspirasi dia. Tidak ada yang sama dia. Tidak ada yang menyebabkan api kreasi. Tidak ada yang menyebabkan. Tidak ada yang menyebabkan. Kau tidak akan melakukan apa-apa dengan kuatnya. Kau tidak memperbaiki kekuatan. Dia berpengaruh di tanganmu. Aku akan datang untukmu, putih. Tidak ada yang menyebabkan. Jadi aneh banget dasarnya. Tidak ada yang menyebabkan tangan. Astaga! Kalo misalnya ketahuan gue pasti meninggai disini. Oke tunggu dulu momen yang pas temen-temen. Nanti gue harus kesana ya. Oke sabar. Sabar. Oke disini juga ternyata tembus temen-temen. Tembus ya. Oke. Oke aman temen-temen. So far aman. Oh no. Oh no oke. Gue gak percaya diri. Oke gue gak percaya. Sabar sabar sabar. Sabar cuy. Tunggu dulu sampe itu aja ilang. Sabar. Hold on. No. Oke sabar lagi temen-temen. Kita main timing disini soalnya nih. Yap sudah kuduga terusan gue langsung bablas. Bahaya banget. Oke kita satu kan disini kan. Oke sabar dulu ya. Gak bisa nih. Pinseng gerak gue nih. Oke. Tunggu dulu temen-temen. Nice. Dia mulai gerak. Ege makap. Lari disini. Huh. 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 Hampir. Hampir. Sabar. Oke. Oke. Tunggu-tunggu yang tepat. Sekarang. Eh. Apaan? Climb down. Oke. Again. Wah. Waduh. Attack. Oh no. Oke. Sabar. Wah. Bahaya nih temen-temen. No. No 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 no. Tahuan cuy. Gimana caranya itu. Selepas sana langsung batu ya. Gak bisa nih. Oke. Sabar tuh udah. Nice. Huh. Oke. Itu cara mainnya ya. Oke 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 aman temen. Disini aman harusnya sih. Aman kan. Aman sih aman sih aman aman. Oke. Gak bisa nih temen-temen. Oke. Gue gak bisa itu ya. Diam aja disini. Oke dia akan dia hilang dulu. Nah. Sabar gue. Lari tuh temen-temen disini. Gak bisa nih. Oh no. Oh no. Yaaaa. Oke lari 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 cuy. Udah gemen. Nah sampe sampe sampe. Wuh. Wuh. Gede banget itu gede banget sumpah. Nah. Akhirnya kita berhasil keluar dari sana. Oke. Oh gue kayak balik lagi kesini nih. Ini apaan sih. Ada suatu kan. Oke. Ada suatu ya. Gimana lu asem ha? Ah. What? Wah ada cemin disini. Lah gue balik lagi kesini temen-temen. Oke bentar. Ngambi ampe dulu nih. Cool. Gue kayak balik lagi kesini sumpah. Bentar. Kayak kenal tempatnya nih. Gue dikasih views mulu sumpah disini. Oke. Bentar bentar. Bentar ini apaan? Lah gue dikasih Sebastian Room loh. Oke. Berarti gue disini buat ngasih tau masanya kita seper-siapan dulu nih. Gak bisa ini. Oke. Oke yuk yuk. Per-siapan dulu ya. Gak bisa. Gue penyampir dasar. Gue harus persiapan dulu disini ya. Kita dikasih persiapan. Duh sebelum kesini. Duh sebelum siapaan dulu katanya. Oke. Jadi gue bakal crap dulu tuh temen-temen. Ya pertama gue bakal shock bob dulu. Gue bakal beli 3 aja temen-temen. Terus yang gue gue pake-pake explosive bob. Temen-temen. Langsung lima aja disini ya. Nah sini aja temen-temen. Terus gue bakal pake shot gun shell juga. Gue jangan pake yang lain sih temen-temen. Tiga puluh lima gue pake disini aja. Mungkin lima aja temen-temen. Terus gue bakal pake apa lagi nih. Semoga gak jarang kepake gue pake handgun. Enggak handgun masih banyak sih. Udah cukup segitu temen-temen. Upgrade apa gue berupgrade disini temen-temen. Kayaknya shotgun gue berupgrade sih. Patah tuh sekolah yang kurang banget dikit lagi. Tapi yaudah gue bakal skip aja. Terus gue bakal save lagi. Dan juga puluh sih. Duh sebelumnya temen-temen. Masuk kita keluar lagi dari sini. Ini saya pasang ini ya. Saya pausnya tuh temen-temen. Ini bisa buruk sih. Gue pakein dulu aja ya. Tuh darah. Gue balik lagi kesini. Berarti gue ngelawan monster itu lagi dong. Ya kan? Ya pasti sih gue ngelawan monster itu lagi sih. Miniboss itu lagi. Ya gue balik lagi kesini temen-temen. Yup. Kita balik lagi ke tempat ini. Ya. Bener dong. Oh no. Adal. Aku tunggu. Pian seterusnya akan terlihat. Dia berasal. Pian seterusnya akan terlihat. Pian kekuatan dia. Pian kekuatan dia. Ya gue bakal ke sini dong. Tempat pertama cuy. Gila ini tempat pertama. Tapi apa itu art. Tanpa penduduk. Aku perlukanmu di sini. Untuk membuat pian seterusnya. Itu bukan cara itu akan berakhir. Ayo, menunjukkan apa yang kau lakukan. Tidak ada peluang lagi. Tidak ada peluang lagi. Setuju. Kau mulai berbohong. Kau akan berbohong. Sekarang untuk menunjukkan signaturnya. Kau akan membutuhkan lebih dari itu. Tidak ada peluang lagi. Kau bisa melindungi aku. Kau akan membutuhkan lebih dari itu untuk membunuhku. Kau akan membuatku. Ini akan menyukai. Kau akan menyenangkan itu. Tidak ada peluang lagi. Kau tidak akan melindungi dia. Kau tidak akan melindungi dia. Kau akan melindungi aku. Kau akan melindungi dia. Kau akan melindungi dia. Kau akan melindungi dia. Tidak ada peluang lagi. Kau akan melindungi aku. Kau akan melindungi aku. Tak apa. mightnya. Tidak ada peluang lagi. Tidak ada peluang. Tidak ada peluang lagi. Tidak ada peluang lagi. Aku sudah cukup dengan ini. Oh Tidak! Tidak akan ada apa-apa lagi dari aku. Aku tidak bisa di sini. Aku tidak bisa di sini. Aku sendiri. Tidak! 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 Mereka akan memayang untuk itu! Kau tidak akan mati! Tidak! 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 Aku tidak memungkinkan! Kalian akan melayang untuk itu! Kau tidak bisa berhenti! Tidak! 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 disini sih asam ini lebih senang disini sih tornado wah oh no pakai lah pakai pakai ya ya waduh oh ini ini nih nih nice kenak oh no oh no oh no hmm dia masem gimana sih dia ah nice kena lagi ga susah amat cuy nah kalah kak wuuu wuuu akhirnya gue bisa mengalahkan dia kak cuma ada hi dia dia itu siapa gue gak tau nih hi itu siapa nih ada lebih kuat daripada stefano temen-temen aslinya beres kak ah wuuu aku ada banyak lagi buat yang bagus ya kamu melawan stefano ya lu yang stres cuy lu gak ngasuran lu membuatku menjadi ke masterpiece udah kalah yesss oke gue harus direkod kata ya oke dia pengen dipoto kak foto lah ahh untuk prajuangan baru untuk bisa mengalahkan dia sampe cوي Jangan duduk keluar Gua punya pirasan buruk sih Oh no Oh no Dia foto dari sini kah One Last photo Ow What Nah Lily 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 Jangan berat-atah Ini aku Ayah Tidak 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 Dia hilang Lily Aku tahu itu yang mereka beritahu Tapi itu tidak benar Lily Please Lily Lily Percayalah Lily Lili Lili Tidak Tidak perlu Tidak 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 I Tidak 詞 Tidak Tidak Kenapa jadi jahat? Ya. Oh, gak bisa. What? Masuk dong. Wah. Wah, gue dimana sekali. Lah, lah, lah. Tiba-tiba sepastian. Spot di kantornya. Oke. Si Mira. Wah, wah, wah. Sumpah, ada ini plot twist yang sangat-sangat membuat gue kejut. Kejut gitu loh. Aku akan keluar disini untukmu. Dan seseorang lain akan ada di sana untukmu. Oh, seseorang lain akan ada di sana untukmu. Bener kan si Gitman kan? Dia tahu tentang Myra. Oh, tidak. Gitman, hubungi si Gitman. Parah banget si Gitman. Apaan? Oh, ini cek. Ini laki nih. Ini cowok yang dibilang ya. Kata Stefano, teman-teman. Gue gak bisa ke sini. Kalau misalkan dia gak dimasukin ya. Dia pengen masuk ke sini, teman-teman. Emang bisa masuk ke tempat Stefans? Serius? Ada yang bisa masuk? Oke. Hold on. Langsung chapter ke sembilan. Lumayan cepat, teman-teman ya. What? Siapa lagi nih? Wah. Luar biasa. Satunya gue punya shotgun yang bagus disini. Itu dengan dia. Dan teman-teman untuk game. The Evil Within. Kedua. Mungkin sampai Zeruban. Dan makin seru jalan ceritanya. Yang dimana disini ada plot twist. Ternyata monster yang warna bisa nge-spawn itu. Monster zombie yang warna putih itu ternyata buat Asimira. Si Mira kenapa jadi jahat disini? Apakah emang sama si Gitman atau siapa? Apakah pikirannya si Lily yang ngeubah si Mira ini menjadi jahat? Gue gak tau. Dan ada orang disini yang katanya pengen masuk. Siapa? Gue gak tau. Tapi yang jelas ini agak beda banget. Dan teman-teman lihat. Tulisan aja tuh. Kayak ada orang yang mencoba masuk. Yang dibicarakan oleh Stefano. Apakah itu orangnya? Gue gak tau sih cuy. Yaitu gamenya. Mungkin sampai sini. Jumlah-jumlah dan teman-teman. Sampai jumpa. Di next video. Bye. Bye. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.